Di depan tadi saya melihat kita tidak pandai berjanji, tetapi memberikan bukti nyata, dan itu akan saya teruskan. Gaji penandang-danggungan saya tahun ini, 9 tahun lebih sejabat sebagai anggota DPRG tidak pernah diambil gaji. Dan itu diserahkan untuk membantu masyarakat. Ini merupakan sebuah berpih nyata, bagaimana dia mau berada dalam semangat yang sama dengan kita. Harga minyak makan mahal atau murah? Harga penyakit mahal atau murah? Nanti sebelum 14 Februari, saya akan berhubung ke sini lagi untuk mengingatkan apa yang memang menjadi hasil-hasil atau keuntungan kepada Bapak 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 Bapak. Saya sedang belajar dalam masa yang kurang baik, masa yang sempat sulit, tetap mempercayalah sehingga sebaga-sebab ini bagi bangga bergimbang dan akhir. Bagi sebuah hari nanti, pastinya ada tanya-tanya ke hubungan Indonesia dan semangat kelebihan yang lebih baik. Saya ingin mengingatkan, 2024 ini adalah top-tarungan ke besar pantai masyarakat. Kita adalah partai yang terbuka untuk semua golongan Setidak memperberikan skat strata sosial, ekonomi, pendidikan, ataupun apapun itu Yang harus kita kedepankan adalah sila kelima Pancasila Yaitu menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Karena kita disini beribu-ibunya sering beribu-ibunya menyelidik Pancasila Kalau ini namanya ada perubahan sempat untuk pendidikan gratis Kita perlu pilih nomor 1 Bergantai tanganlah kita untuk mencapai tujuan-tujuan kemenangan Untuk perubahan yang lebih baik terhadap Indonesia Tolong jaga bilik-bilik suara karena kecurangan ada di luar mana Karena sesungguhnya lawan kita ada di luar mana, bukan ada di dalam partai Karena saya melihat sendiri setiap hari teman-teman saya di belakang saya ini dan saya punya sepanggung di copot Kita tidak menuduh siapapun Tetapi kita ingin menang secara jujur, adil dengan cara kesatria yang penuh dengan kegagalan Itulah spirit partai nasi Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang